Intro Berbicara mengenai orang berprestasi yang saya sebutkan di segmen sebelumnya Kali ini bahkan yang akan kita undang bukan hanya berprestasi juga menjadi pahlawan Indonesia bahkan Dari zaman dulu kita kalau di olimpiade itu sesuatu yang sangat mustahil untuk bisa mendapatkan gelar Dan akhirnya pada tahun 96 pasangan ini mampu memberikan medali emas di olimpiade atlanta Dan langsung saja inilah dia Ricky Subakja dan juga Reksi Mainaki Ya ini adalah pasangan yang telah menorehkan sejarah bangsa Indonesia tahun 96 Dan kalau dipikir-pikir memang masa kejayaan Butakes Indonesia itu maksimal dari 93 sampai 99 kalau nggak salah itu ya Sampai 2002 Sampai 2002 Nah ini bisa ceritain sedikit apa namanya story-nya tentang kejayaan Indonesia di masa-masa itu waktu kalian berpasangan nih Ya yang pasti waktu 90 ya 91 kita di pasangan ya 91 ya dan ya waktu itu pelatih pak Christian Hadinata ya Pasangan kita berdua karena saya sebelum dengan Reksi ini kan berganti-ganti pasangan gitu Tapi sehat kan ganti-ganti pasangan Ganti-ganti pasangan di lapangan Ya ya Jadi sampai 2001 lah sampai 2001 dan memang cukup lama lah untuk bisa prestasi yang paling tertinggi itu olimpiade 96 di atlanta Nah sebenarnya untuk biasanya gini ada orang yang bagus main single ada orang yang main double atau ganda campuran gitu Biasanya penetapan pasangan itu nggak mudah gitu kan Betul Nah apa yang membuat anda berdua ini jadi sesuatu yang bisa dibilang mix and match yin and yang gitu Ricky itu istilahnya dia tuh playmaker dulu ya Jadi dia lebih perlu kepada seorang yang bisa punya apa tau smash yang membunuh gitu kan Jadi saya cuma punya modal itu aja cuma modal smash aja Oh gitu Jadi pokoknya kalau misalnya itu Oh Rekwat ya Blak-blak-blak-blak-blak-blak Smash Smash Jadi dia selalu bilang gini I need you smash gitu Oh iya iya Seperti itu aja gitu Bukan you need I smash Iya 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 Kayak Titanic ya Biasanya I jump-I jump Jadi I need you smash Iya 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 Kalau dia yang smash Kalau dia yang smash lawannya sambil minum kopi gitu Di defense Oh iya 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 Jadi sebenarnya waktu pertama kali dipasangkan sebelum sama Reksi itu saya sama kakaknya Richard Menaki Richard Menaki Oke Jadi pada saat dipasangkan semua kan waktu itu ngubur poin olimpik untuk Barcelona Tahun 92 Nah pada saat itu begitu selesai ada dua event saya ikut dengan Richard Juara Dan saya pikir mau apa bisa poinnya masuk di Barcelona Pada saat pulang pelatih ternyata memisahkan saya dengan Richard Sempet galau gak Pak? Dia selingkuh lah Dia selingkuh lah Dia selingkuh ketahuan Turun ranjang Nah tapi waktu itu kan Pak Christian itu bilang bahwa memang saya dengan Reksi ini usianya gak terlalu jauh Dengan terpaksa juga saya terima terus pertama kali dikasih kesempatan itu justru ikut di World Championship Itu event tertinggi lah yang kita pertama kali ikut Waktu itu lah Waktu itu sebelum olimpik Itu dikasih kesempatan Pertama dipasangkan udah oke kita kasih kesempatan untuk ikut di Karena waktu itu ikut kejualan dunia itu kan gak mudah ya Sulit Nah Pak Reksi sendiri kan udah mengenyam bagaimana mendidik para pemain bulu tangkis di luar Indonesia nih Ke London Eh Inggris Inggris Malaysia Malaysia Sama Filipina Terakhir Filipina Filipina sebentar doang Sebentar Filipina Kalau setelah diamati permainan dari negara lain perbedaannya apa sebenarnya sama pemain-pemain Indonesia Sebenarnya kan kalau Eropa itu kan lebih banyak ke segi orang bilang training smart lah gitu Jadi mereka tuh lebih cenderung kepada fisikal itu gak sama dengan kita gitu Kalau kita kan lebih banyak training itu kan zaman kita tuh fisikal itu memang digenjot abis gitu Lapangan digenjot, di dalam lapangan stroknya digenjot, fisiknya digenjot juga kan Tapi kalau waktu di Inggris itu lebih banyak Kalau kamu sudah genjot mereka di dalam lapangan Di luar lapangannya tuh fisikal itu lebih banyak spesifik Apa yang mau di kekurangan dari atlet itu Jadi mereka lebih banyak di stroknya daripada fisikal Waktu saya kesana tuh saya tukar, saya combine Asia dengan Europe gitu Jadi mulai sekarang ini mereka lebih banyak latihannya sudah hampir sama dengan kita lah Sekarang udah jadi pesaing juga gak mereka juga? Ya untuk Eropa ini ada di ganda campurannya gitu ya Mereka sekarang kalau di Inggris itu kan ada si Chris Edcock sama Gabriel White ya Oh gitu, nah sekarang ini juga dari perbedaan itu kan perbedaan dari Eropa nih Kalau sekarang dari Indonesia sendiri nih menurut Mas Reki ya Perbedaan permainan dulu sama sekarang apa? Zaman Mas Reki dulu sama anak-anak sekarang nih apa? Kalau yang pasti dari segi poin udah beda Karena sekarang itu yang rally poin Jadi pindah bola poin Terus kan seperti tenis meja ya Oh beda cuma dari sistem? Yang mencolok ya Oh gitu, sistem gak jauh beda kalau sistem permainan gitu ya misalnya Dengan yang zaman saya sih gak jauh beda Cuma kalau 21 poin itu lebih cenderung kepada Kalau kita dulu kan 15 poin itu capek banyak ke visi Kalau sekarang ini lebih banyak capeknya di fokus gitu Hitungin skor gitu Udah berapa tadi ya gitu Cepet Karena pressure itu bolanya kan harus dipikirin gimana jangan sampai buat kesalahan Karena buat salah Langsung kena poin Langsung poin gitu kan Oh iya iya Seperti ini Oh berarti mau mengirip seperti pemainan tenis meja ya Tapi kan kita juga menunggu Sisi poinnya, rally poinnya Berarti dari segi permainan juga memang berbeda Tapi intinya sih sama apalagi Mas Reki sempat berpetualang ke luar negeri Dengan udah ada bekal-bekal yang mungkin sekarang akan lebih baik lagi nih untuk atlet Indonesia Iya mudah-mudahan Kita doakan pokoknya Indonesia Kikinannya nanti luar biasa Tapi ada beberapa pertambahan informasi kepada anda semua yang menyaksikan Tunai Show Bahwa kita juga telah merangkum ada beberapa kejadian-kejadian rekor di dunia yang sulit dipecahkan Ya ada apa Jani Esti? Yang pertama yaitu bermain tenis selama 11 jam Sebuah turnamen tenis Wimbledon 2010 yang diselenggarakan di Inggris Mencatat rekor baru yaitu pertandingan John Isner dan juga Nicholas Mout Yang bertanding selama 11 jam dan dilakukan dalam 3 hari Oh my god Pertandingan akhirnya dimenangi oleh Isner yang berasal dari Amerika Ya kalau tadi mungkin berjam-jam ini 3 hari gak kelar-kelar Kalau di lapangan-lapangan yang bukan pertandingan gini sebenernya yang main 11 jam tuh banyak gitu Cuma masalahnya apa? Mereka kuat main 11 jam cuma gak kuat bayar lapangan ya Mereka gak pernah dimain pokoknya yang kalah bayar Jangan-jangan gue gak punya duit Ya begitu tapi luar biasa bisa sampai 3 hari Ada lagi? Berikutnya yaitu berlari dengan kecepatan 9,58 detik Nah dengan jarak 100 meter Ini baru dipecahkan rekornya itu dipegang sama Usain Bolt Dia adalah pemegang rekor dunia lari 100 meter dan juga Usain Bolt yaitu 200 meter putra saat ini Catatan waktu yang menjadikannya sebagai pelari tercepat di dunia adalah 9,58 detik dan 19,19 detik Wih dih Yang dicutakannya lari kejuaraan atletik pada tahun 2009 Sampai saat ini masih belum terpecahkan Tapi ada juga nih rekor yang unik Karena ini mungkin dari segi agak sedikit negatif yaitu Wasit yang mengeluarkan 36 kartu merah Banyak banget Pemainnya berapa? 36 kartu merah Sebentar Kayak mau bikin monopole Ini pemainnya cuma 22 Tuh 36 kartu merah Nah insiden ini terjadi di Argentina Sebuah pertandingan sepak bola antara klub Claypool berhadapan dengan Victoriano Arenas Damien Rubino adalah Wasit Damien Rubino adalah Wasit yang mengeluarkan 36 kartu merah Karena selama pertandingan kedua tim sering bertengkar dan menyerang Oh berantem bro Sebentar coba kita hitung Pemain total di lapang itu 22 Berarti pemain cadangan juga kena kartu merah Semua Semua Pokoknya salah satu salah semua menurut dia Pas diteliti gak tau nya apa kena kartu merah Kenapa? Kartu kuningnya hilang Berikutnya adalah gol 2 detik setelah kick off Oh dari tengah itu Kelapapan atas Arab Saudi Al Hilalah bertanding dengan Ah Salah Pada ajang Prince Faisal bin Fahad Kom Nah Al Abed Seorang striker Al Abed Melepaskan tendangan kaki kiri ke gawang dan 2 detik kemudian langsung gol Ini 2 detik 2 detik Ini ya ibaratnya penonton baru gini Go Aduh luar biasa Aduh 2 detik itu ya ibaratnya 2 detik ya Keepernya juga baru Eh masuk Gini masuk Gini masuk ya Gini gak enge kali ya Udah bunyi bos Aduh Aduh Lalu ini dari bulu tangkis Smash Tercepat di dunia Bukan saya ya Pohai Feng Adalah pemain bulu tangkis asal Cina Ia dikenal sebagai pemegang rekor smash tercepat Yaitu 332 km per jam Bahkan mengalahkan kecepatan kereta api Eurostar Yang kecepatannya 186,4 meter per jam Tapi tepuk tangan untuk para rekor itu Ya Nah sebentar lagi Indonesia akan masuk ke dalam ajang World Badminton Championship 2013 di Cina Apakah persiapan Indonesia atau kematangannya menurut anda berdua ini udah sampai level mana nih? Nah sekarang ini persiapan itu saya lihat sudah cukup optimal ya Pemain dari segi fisikal Dari segi teknik ya Sekarang tinggal satu minggu lebih ini ya Sepuluh hari lah Kita lebih banyak Waktunya yang sisa untuk sebelum kita berangkat ya Kita fokuskan kepada Analisis lah Performance analisis dari dia punya Kekurangannya apa Banyakan ke arah spesifik gitu Mungkin seperti Tantowi dengan Liliana Yang dimana mereka punya strong pointnya Mereka punya strengthnya dimana itu Lebih banyak tuh di asas sampai benar-benar itu perfect gitu ya Ternyata gak semudah itu ya Ternyata banyak aspek ya Jadi gak cuma kita harus Ayo latihan fisik dan segala macam Kita juga harus membaca permainan lawan Bener Kelemahan dia bolanya arah kemana harus tau juga ya Dan sekarang ini sepertinya Perbulu Takisar Indonesia sedang di uji belakangan ini ya Ya betul Tahun kemarin terjadi sebuah insiden di Kanada London Kanada London Oh iya Olimpik Di Olimpik dan kemarin di Sudirman kita juga Apa namanya Agak sedikit berat gitu Kira-kira nih untuk mentalnya Apakah sudah 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 ready to go Untuk pertandingan ini Apalagi kan Dengan cobaan-cobaan yang begitu berat Biasanya kan Kalau udah menang biasanya pede Tapi kalau misalnya belakangan lagi ketemunya kalah terus Kayak depan panggung takutnya itu Itu bagaimana tuh? Saya dengar di sini kan Masuk di dalam kekurusan yang Baru Yang pimpinan Pak Gita Uriawan Tentunya untuk bagaimana supaya Terutama atlet dan Peran pelatih lah Yang kita utamakan Prioritas Dan juga itu tentunya sesuai dari tanggung jawab Mereka ya Kita Untuk Bagaimana belutangsi dengan Prestasinya yang kita juga rindu ya Bahkan kita Keinginan untuk 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 mengembalikan kejayaan Bulu tangkis Indonesia gitu Nah ini Tugas daripada saya Dengan reaksi Yang kebetulan sekarang disatukan lagi Disatukan lagi Disatukan lagi Yang sebetulnya ini dirayu-rayu juga Dan ketemu Pak Gita Uriawan Bagaimana Reaksi harus kembali gitu kan Nah ini mudah-mudahan dengan Kembalinya reaksi ya Kedepan Memang kita juga perlu waktu Pelu waktu lah ya Tapi ya Kalau memang bisa secepat Mungkin kita bisa Menunjukkan itu ya Insya Allah kita bisa tercapai itu Ya Kemarin juga Kemarin itu Ya Kemarin kita punya Kita kan tahu kan Bagaimana itu kita punya Ketua Umu ya Pak Gita Ya 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 Aktifitasnya gitu ya Beliau tapi beliau sempat untuk Mengunjungi ya Hari Sabtu itu Last week ya Beliau ada Mengunjungi Nasional Team itu Sabtu kemarin ya Sabtu Untuk share lah Share itu beliau punya pengalaman dulu Waktu Sekolah di luar Bagaimana itu Masih motivasi Ya motivasi Banyak kali motivasi Jadi saya rasa itu Cukup Memotivasi pemain lah Soalnya beliau juga bilang Jangan sampai minder Sama Terima kasih